Oke untuk sobat-sobat kita sudah cetak nomor resinya ya di sini ya nomor resi sudah kita cetak untuk Dukuh Turi Tegal Jawa Tengah ya oke ya mudah-mudahan barengnya selamat sampai tujuan Oke untuk sobat-sobat yang mau sistem transfer boleh Tokopedia juga bisa silahkan di WhatsApp kita dulu yang ada di bagian tentang komunitas ya tapi seluruh respon sekian dan terima kasih untuk semuanya Oke kita lanjut jalan lagi Oke untuk sahabat-sahabat ini dia informasi kita kali ini ya ini ada set relay Oke set relay untuk D2 laser terus untuk relay D2 laser model ini ini bisa untuk semua motor atau semua kendaraan 12 volt DC kalau pesan set relay untuk D2 laser nanti seperti apa cara pasangnya Nah ini kita jelaskan ya untuk sahabat super yang ada di mana tadi sebentar ini ada alamatnya Nah udah di Dukuh Turi kota Tegal Oke ya untuk Dukuh Turi kota Tegal Jawa Tengah ya tentunya Oke mohon diperhatikan sedikit terus kalau untuk apa namanya beli relay D2 laser apakah khusus untuk D2 laser itu jawabannya tidak untuk lampu sorot lainnya boleh mau lampu bahkan lampu bilet pun juga bisa sebenarnya tapi kalau untuk bilet ini ada relaynya secara khusus ya yang sudah PNP sesuai motornya itu pun ada yang universal juga bahkan ada di sini nanti tugasnya yaitu mengerjakan dua kabel ini ini tugas tugas utama lainnya ya nempelin di motor gitu ya Nah sebentar begini ada dua tugas Tugas satu nah ini nanti ditempelkan ke aki motor bebas motornya apa saja yang merah ini kabel positif ke aki yang hitam kabel negatif ke aki jadi yang ke aki ada dua buah yang merah positif yang ada sekringnya yang hitam negatif dicolokan nosrotosot setelah berhasil menempelkan kaki motor dua buah nah oke ya ini beres ya ke aki motor ya tugas selanjutnya yaitu disini ada kabel warna co coklat nah ini dia ini ada satu tugas lagi satu kabel ini kemana ini nanti ditempelkan di kabel positif kabel out kontak dari motornya nah begitu ya ini ditempelkan kabel out kontak nah begitu ya jelas ya motornya bebas bisa motor apa saja tempel dua buah kabel kaki ditempel kabel positif out kontak dimotornya nanti selesai beres nah begitu ya contoh motor vario 125 all kabel out kontak biasanya warnanya hitam nah ini ditempelin saja bisa untuk bit ESP 2018-19-17 itu juga warna out kontak atau senjanya juga hitam nempel disitu juga bisa misalkan di motor Suzuki biasanya out kontak warnanya oranye ditempelkan di kabel oranye bisa nah ke out kontak nah begitu ya oke mudah-mudahan jelas itu tugas utama tempel kaki out kontak ini kan ada tiga kabel ini kemana nah ini dia ini yaitu untuk ke D2 lasernya nah begini ya nanti ini nah ini tiga kabel ini ke D2 lasernya oke jelas ya bila perlu nanti kita tulis ini kabel untuk D2 laser gitu ya ini disini kita kita menggunakan tiga kabel yaitu hitam sebagai negatif ini ada tandanya nanti kita tulis kertas lagi lah biar lebih jelas ya terus kabel putih positif dari D2 lasernya yang kuning juga positif jadi disini positifnya ada dua negatifnya satu contoh nah ini dia ini kan ada tiga kabel nih kuning merah hitam nah ini nanti positif dua nempelnya ke sini positif positif satu-satu gini nah gini ya tuh nah ini yang negatif ya nempel negatif aja begini udah tinggal tempel disolder boleh disambung boleh yang ditutup rapet gitu ya ini kan sudah ada soket pemisah tinggal gampang serba soket gitu ya di sini juga ada soket pemisah sini juga semuanya ada nah ini untuk yang tiga kabel ya kan untuk D2 laser ini kan ada yang versi demon nah kalau yang versi demon itu kan ada yang empat kabel gitu ya bahkan ada yang lima kabel juga ada itu kalau yang nyala double biasanya kan putih kuning ini cahaya putih cahaya kuning gitu ya kalau satu kabel lagi cahaya double itu biasanya nggak usah dipakai yang dipakai itu yang yang penting jauh dekat ada ini yang versi tiga kabel nanti di lain kesempatan kita bikin yang 4 kabel jadi yang yang ada untuk jurusan senja demonnya ini belum ada kita nanti di lain kesempatan kita infokan kalau sudah punya nah sekarang coba kita tes dulu aja kali ya sebentar ini kita kupas dulu sebentar oke ini sudah kita kupas kabelnya nah ini kan negatif negatif ini ya coba kita praktekkan aja biar lebih jelas penjelasannya nah ini positif satu-satu ya seperti ini terus kalau nanti misalkan saya kan pasang D2 lasernya kan kanan kiri 2 bagaimana ya tinggal digabung saja kabelnya tinggal digabung saja jadi satu begitu ya nah ini seperti ini ya udah nempel nah udah nempel sekarang kita tes ini untuk negatif yang disini negatif yang ini positif dan ini yang kabel coklat itu untuk input nah gini ya eh aku sudah nyala berarti udah nyetrak ini saklar kalau gitu sebentar coba kita cek dulu nah ini juga apa ya kabel-kabel nah ini berarti udah on ini nah bener kan udah on kan kita off ya kita off dulu nah begini nah begini ya satu ini nyala kuning ketengah off ini namanya saklar on off on ya kalau kesini putih berarti satu dua tiga oh ini lampunya yang dua kuning bukan putih kuning nah ini harusnya bisa jauh dekat gitu aja sebentar nah ini ya tuh ini harus di nah ginilah nah ini berarti versi maaf versi yang kuning-kuning nih ini nah ini ya tuh ini kan yang dekat nih nah cowok ya tuh nah gini ya tuh jadi ini dekat kuning jauh kuning ini ini D2 lasernya yang versi kuning-kuning bukan kuning putih tapi kan atas bawah ya nah ini ini sweet engine ya nah ini ya tuh tuh ini posisi off tengah ini dekat ini pas beam kita sudah kasih untuk lampu jauhnya ini ya selain dari sini juga jauh dekat kan bisa tengah ini bisa nah gitu ya ini tinggal digabung di lem gini juga bisa nanti nah begitu ya ini udah nyala atas bawah cuma saya ngambilnya kok yang kuning-kuning bukan kuning putih oke mudah-mudahan jelas tuh sahabat super udah nih ya kita lepas lagi kita packing saja karena sudah dibayar untuk pembelian ini bisa melalui Tokopedia atau transfer kita sudah menawarkan Tokopedia kalau malah milihnya transfer tapi nggak apa-apa sih sama saja ya cuma bedanya itu di apa ya kan mohon maaf ya di luar sana penipuan itu masih banyak terjadi kan kalau sistem transfer kalau misalkan orangnya belum terpercaya itu ya gimana gitu nanti kalau hilang ya hilang uangnya tapi kalau ya kalau kita kan emang ya kita mengutamakan amanahnya sih ya karena itu bahaya kalau nggak nggak memegang amanahnya nanti nggak dipercaya lagi gitu jadinya oke ya jelas seperti ini nanti di lain kesempatan kita buat yang sistem yang ada senjanya yang soken patin ini di kabin kita kasih tulisan dulu dan nanti kita packing oke ini dia ya coba kita kasih tulisan ya biar lebih jelas ya nah ini ke out kontak ya kabel coklat ke out kontak nah gini aja lah disini lah nah kita gini aja lah yang penting ada tulisan dan terbaca ya ke out kontak kabel coklat mudah-mudahan orangnya mantau bila perlu ya kita kasih videonya biar lebih jelas ya nah ini kebagian nah kebagian D2 laser putih positif kuning positif hitam negatif nah begini ya ini namanya D2 laser gitu tarusin aja lah terusin aja ya oke sekarang kita cari dus dulu dan boleh ini alamatnya kebaca nanti oke sekarang kita packing dulu ya ini dusnya udah dapet nanti ya ini dia kita packing 1 2 3 oke sudah berhasil kita packing ya oke untuk alamat lengkapnya dulu nggak boleh ketinggalan ini ya alamat lengkapnya di samping saja untuk mana tadi saya lupa Dukuh Turi oke untuk sepa2 disini ya Dukuh Turi ya Dukuh Dukuh Turi Tegal ya kota Tegal ya Tegal 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 Jawa Tengah oke nanti kita bawa SPDC kita nomor C kita photokan eh resinya ya karena ini dia memilih jalur transfer tidak-tidak Tokopedia kalau Tokopedia kan dia udah otomatis begitu ya oke lanjut ke SPDC nya ini dia eh ya udah ngek Terima kasih.